Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Jumat Pagi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar tentang rancangan peraturan daerah tahun 2018. Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Kehormatan Dewan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Batanghari Muhammad Mahdan, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD L.P. Sina dan Sekretaris Dewan Aminullah. Turut hadir dalam paripurna tersebut Bupati Batanghari Syahir Syah, para anggota Dewan, Unsur Verkopimda dan para pejabat Pemkap, serta Kepala Desa Sekabupaten Batanghari. Sekretaris DPRD Batanghari Aminullah dalam sambutannya menyampaikan, terdapat tujuh rancangan peraturan daerah yang diusulkan dan perlu dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama. Salah satu di antaranya, Ran Perda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah Batanghari pada PDAM Tirta Batanghari dan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Sementara itu, Bupati Batanghari Syahir Syahir Syah berharap, Ran Perda yang diusulkan tersebut dapat dibahas secara bersama sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal tersebut bertujuan menjadi pedoman dan dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah dalam melaksanakan amanah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sarap menjadi kepala desa, ini substansi yang diatur, ini dantur-dantur kepala desa dan BPD, sekaligus dengan bahwa sarap untuk menjadi kepala desa tidak lagi harus berdua di sini atau menjadi penduduk desa setempat.